Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk membuat kabel jaringan atau kabel LAN yang biasa kita gunakan untuk jaringan komputer atau jaringan wifi dari modem ke router. Oke yang pertama yang kita perlukan adalah kabel LAN-nya atau ini biasa disebut dengan kabel UTP, ini tipenya tipe yang CAT 5E ya, ada lagi sebenarnya yang tipe CAT 6E kalau nggak salah, cuma itu untuk jaringan yang lebih cepat lagi. Oke selanjutnya yang kita perlukan yang kedua adalah pin RG45 atau konektor ya, konektor RG45, kemudian ini alat yang pentingnya yaitu ini namanya tang krimping ya, atau krimping tool, ini biasa dipakai untuk kabel jaringan, cuma disini saya ada dua krimpingnya ya, ini yang 8P ini 8 pin, ini untuk RG45, ini 6 pin untuk RG11, oke selanjutnya kita memerlukan mungkin alat kecil ini, alat pengupas untuk kabelnya ya, jadi ini nanti ini dikupasnya lebih gampang, nggak perlu repot-repot pakai gunting lagi, sebenarnya disini juga sudah tersedia, cuma ini agak susah aja bagi saya ya, saya lebih simpel memakai alat ini, pengupas ini, nah ini yang satu lagi alat tester kabel jaringannya, jadi untuk mengetes apakah nanti kabel kita connect antara ujung dan ujungnya gitu ya, oke lanjut aja teman-teman, disini kabelannya, yang ujungnya saya belum pasang ya, cuma ini yang di ujung sudah saya pasang, agar lebih cepat aja, nah untuk urutan kabel jaringannya, atau kabel ujung-ujungnya, biasanya kita menggunakan untuk tipe straight ya, atau searah, kan ada dua tipe, ada tipe straight, ada tipe cross ya, kemudian ini bisa dilihat, urutannya itu ada putih oran-oran, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat, oke, kita coba langsung, kita potong, nah ini pinnya, kalau saya sendiri biasanya ini diukurnya sesuai panjang pinnya, untuk mengupasnya, agar lebih rapi, kita potong di bagian ini, oke, kemudian ini kita selipkan di bagian yang pas, ya, agar nanti bisa terkelupas lebih gampang, nah ini di yang kedua ya, oke, kemudian tinggal kita putar aja, oke, cukup, kita buka, nah ini gampang, oke, ini kabel-kabel kita uraikan dulu, kalau misalkan teman-teman mungkin di kabel yang ada serabutnya merasa keganggu, ini kita pakai gunting aja kali ya, kita potong, oke, kita buang aja, ya, selanjutnya, ini kita uraikan aja dulu kabel-kabelnya yang masih melilit, agar mudah untuk menyusunnya, oke, yang oranjanya juga, oke, nah, untuk mengurutkan pinnya, kita bisa membaca pinnya dari sebelah kiri ya, urutannya, pin pertamanya itu putih oranjanya, oke, kita urutkan saja, dari putih oranjanya, putih hijau, kita cari kabelnya, ini kita lurus-lurusin aja, putih hijau, biru, sesuai dengan standar urutan yang straight ya, teman-teman, kemudian, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat, jadi yang bedanya itu di biru dan hijau ya, itu ditukar, tapi sebenarnya, kalau misalkan tidak mengikuti urutan standarnya, itu bisa aja, cuma, dia harus, ujung-ujungnya itu harus sama, kabel-kabelnya, karena dia jenisnya searah ya, ini kita lurusin, oke, kalau sudah, kabelnya sudah lurus, kita ratakan dengan tank limping ya, bagian ujungnya, ini kan, ujung-ujungnya ini gak rata, kita ratakan dulu, nah, dengan, pemotong yang ada di sini, oke, untuk meluruskan, kalau keluar melurus, kurang melurus, kita potong lagi, oke, sampai bunyi, selanjutnya, kita masukkan ke pinnya, nah, ini, untuk masukannya ini, di, yang, sebaliknya ya, di bagian bawahnya, bagian belakangnya, nah, ini kita masukkan, oke, sampai mentok, oke, ini ujung-ujungnya, udah mentok semua ya, oke, nah, kalau, sudah benar, sudah sesuai, ini, maksud saya, kelihatan rapih, jadi, gak terkelupas, sampai di sini ya, biasanya, kalau teman-teman, kalau yang kurang rapih, ini, kabelnya, kelihatan di sini juga, gitu, oke, selanjutnya, kita, krimping ya, kita press, dengan yang 8 pin ini, oke, kalau sudah, ini kita mentokin, kita krimping, sampai bunyi, oke, kita press berapa kali, oke, kalau sudah, nah, ini sudah, sudah nyangkut ya, kalau ditarik, karena ini sudah mengunci, di bagian ininya, oke, selanjutnya, coba kita tes ya, teman-teman, dengan alat tester, ini, alat testernya, untuk menguji kabel, RG45, dan RG11, sama kayak yang, di krimping tool ini, yang RG45 ini, yang 8 pin ya, boleh tunjuk ya, dan yang RG11 ini, yang disini, yang kecilan, yang lebih kecil, ini yang 6 pin, oke, kita, masukkan di yang, RG45, waktu balik, yang ujung ini, dia dulu aja, oke, yang satu lagi, ujungnya, kita sudah, hubungkan, dengan alat ini, kita, nyalakan, oke, ini biasanya, karena saya, sudah lama alatnya, mesti agak ditekan, oke, nah, itu dia, jadi, lampu indikatornya, ini, ini menyala sesuai dengan, pinnya ya, antara pin 1, dan pin 2, nah, ini belum sampai, ke delapan ya, oke, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, ya, jadi, kalau misalkan, ini, lampunya, ada yang belum nyala, ini, biasanya, di bagian, ini, konektor ininya, belum, menceng ya, teman-teman, kan, ini sudah lama saya pakai, oke, sudah terhubung ya, pinnya, oke, baik, itu aja teman-teman, dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, ini sudah bisa digunakan, jadi, ini ujung-ujungnya, kalau kita lihat, sama ya, nah, cara melihatnya seperti ini, dari bawahnya, putih oran-oran, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat, oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dari saya cukup sekian, apabila teman-teman, merasa video ini, bermanfaat, silahkan, di klik like, dan jangan lupa, di subscribe teman-teman ya, terima kasih banyak, selamat menikmati,